Krisis ekonomi mengguncang otoritas tertinggi Xi. Pemimpin Partai Komunis China, Xi Jinping, akhir-akhir ini sangat sibuk menangani tantangan ekonomi di China. Banyak konferensi ekonomi yang diadakan sepanjang minggu ini, dan para pengamat menyamakan tindakan Xi Jinping dengan semut di panci panas, yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi telah membuat posisinya sebagai pemimpin PKC tidak aman. Secara lebih rincin, pada tanggal 6 Desember Xi terlibat dalam diskusi mengenai masalah ekonomi dengan individu non-partai di Zhongnanhai. Setelah itu, pada tanggal 7 Desember ia mengadakan pertemuan tatap muka dengan para pejabat senior Eropa di Beijing untuk meredakan ketegangan perdagangan. Pertemuan Biro Politik Pusat PKC pada tanggal 8 Desember membahas masalah ekonomi, dan konferensi kerja ekonomi pusat diadakan dari tanggal 11 hingga tanggal 12 Desember. Bahkan sebelum berakhirnya perjanjian tersebut, pada tanggal 12 Desember Xi Jinping buru-buru melakukan perjalanan ke Vietnam untuk kunjungan resmi. Setelah mengakhiri kunjungannya, beliau meninjau Guangxi, yang berbatasan dengan Vietnam dalam perjalanan kembali ke China. Tindakan keamanan yang ditingkatkan diterapkan di Guangxi, dengan penduduk diinstruksikan untuk menutup pintu dan jendela, dan pembatasan lalu lintas diberlakukan mulai tanggal 13 hingga tanggal 16 Desember. Komentator Gu Kuan Xiao menekankan bahwa Xi Jinping saat ini berada dalam situasi isolasi dan kecurigaan yang ekstrim. Tindakan pembersihan ala Stalin di lingkungan politik PKC telah menciptakan suasana tegang, dan para pejabat khawatir akan keselamatan mereka. Tantangan ekonomi telah merasuki setiap aspek sistem Partai Komunis China, dan kritik mengenai perekonomian China telah menjadi sebuah pelanggaran serius. Perekonomian China menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis real estate, keruntuhan perbankan bayangan, utang pemerintah daerah, percepatan penarikan modal asing, rendahnya kepercayaan konsumen, meningkatnya pengangguran, dan ketegangan geopolitik dengan negara-negara barat. Gu mengatakan penekanan berulang kali pada penyelesaian risiko real estate, utang daerah, dan keuangan menunjukkan pemerintahan Xi sangat menyadari kemerosotan ekonomi. Karena AS, Uni Eropa, dan Jepang tidak membantu, Xi Jinping memutuskan untuk menjajaki peluang dengan sekutu lamanya, Vietnam. Karena itu, Xi buru-buru berangkat ke Vietnam. Tindakan Xi menandakan bahwa krisis ekonomi telah membuat posisinya sebagai pemimpin PKC tidak stabil. Rezim PKC, yang kekurangan dukungan ekonomi, berada di ambang kehancuran. Tindakan Xi Jinping baru-baru ini hanya dapat digambarkan seperti semut di panci panas. Penulis terkenal Hong Kong yang Zen Guo baru-baru ini berpendapat bahwa kelemahan mendasar dalam kebijakan nasional adalah kemajuan negara dan mundurnya rakyat, bercita-cita untuk menggantikan ekonomi pasar dengan ekonomi milik negara, dimulai oleh siapa dan kapan, dan puncaknya ada di tangan Xi Jinping. Regresi komprehensif terhadap aspek politik dan sosial revolusi kebudayaan, hal ini menunjukkan perubahan menyeluruh dalam garis umum Partai Komunis China, yang secara mendasar meruntuhkan fondasi reformasi dan keterbukaan. Jika revolusi kebudayaan bisa memulihkan ekonomi, Deng Xiaoping tidak akan repot-repot melakukan reformasi. Tren keseluruhan ini tidak dapat diubah karena Xi Jinping tidak akan mengaku kalah. Semua penyesuaian dan perbaikan kecil sia-sia. Urusan dalam dan luar negeri harus mematuhi kebijakan keseluruhan ini, yang menentukan tren penurunan ekonomi China yang tak terhindarkan. Kini, satu-satunya strategi PKC adalah taktik penundaan, yaitu menunda terjadinya bencana di masa depan. Langkah-langkah tersebut antara lain menjaga perusahaan real estate bangkrut, menurunkan suku bunga, memperpanjang batas waktu utang daerah, tidak mengungkapkan angka pengangguran, dan memperlambat diplomasi pejuang serigala. Semua itu adalah taktik-taktik lama yang sama, yang bersifat pengobatan semu. Faktanya, sejak Xi Jinping hingga saat ini, tidak ada lagi yang percaya perekonomian bisa diselamatkan. Terima kasih.